Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi terlihat di PT. Starindo Jaya Peking di Jalan Raya Pati Kudus yang tadi. Fabrik pembuatan kap gelas plastik dan kertas tersebut ludes dilalap si jago merah. Diduga api berasal dari gudang plastik dan kertas yang membesar dan menjalar ke lokasi produksi serta ruang perkantoran. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Seluruh karyawan pabrik berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi di waktu istirahat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Hingga saat ini saudara puluhan mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu jalur pantura Kudus Pati tersendat akibat kejadian ini. Di gudang barang jaji. Di gudang barang ya? Tepannya gudang untuk kapit. Itu api awal muncul dari situ mas ya? Ya, muncul awal dari situ untuk memasak lukat. Terus membesar sampai sekarang mas? Ya, membesar. Kalau karyawan sendiri tadi atis kita berapa mas? Sekitar 800 mas. Nah itu posisinya sudah bisa keluar menyelamatkan diri semua ya? Ya, sudah menyelamatkan diri semua. Sudah menyelamatkan diri semua berarti ya? Ini bahan bakunya mudah terbakar semua berarti di situ mas?